Pantesan lo jadi Intel, gak jadi Basarnas. Gak jadi Timsar. Kenapa emang? Timsar kan nyelamatin orang, lo nyelamatin karir sendiri. Tapi itu duit 50 juta lho pak. 50 juta kecil, 20 juta gede. Kebalik, kebalik dong. Kebalik Bundi Doremi. Oh iya bener. Mas Derry kan nyetir nih. Berarti di belakang Mas Derry persis ada orang lah ya. Menumpangnya. Pernah gak lagi nyetir tiba-tiba di jahilin. Atau engga Mas Derry nih. Mas Derry lagi ngejar setoran lagi ngebut terus tiba-tiba dia pengen gini. Tebak siapa? Orang yang gak laku itu belum tentu nasibnya jelek. Karena orang yang gak laku itu. Kenapa lo rumah lo di bedah? Baik adek-adek. Selamat datang di area TKP yang akan menjadi materi pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang teori investigasi. Dalam investigasi ada 3 hal penting yang harus ditanamkan. Kenapa ada 3? Karena namanya invest 3 sih. Jadi ada 3 hal pokok yang penting sekali. Harus kalian paham ya. Kalau cuma 2 kan invest 2 dong. Invest 3 sih. Harus investnya 3 berarti. Jadi yang pertama adalah mensterilkan area. Nah. Bagaimana caranya mensterilkan? Kalian gak perlu datang ke dokter. Karena itu sterilnya berbeda. 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 Kalian gak perlu juga mendatangkan personal trainer gym. Karena itu bukan steril. Bukan. Sterak. Caranya adalah dengan membentangkan polis lain seperti ini membuat perimeter. Yang kedua. Kalian harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Seperti peralatan yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Contohnya seperti ini ya. Sidik jarwo. Jari. Sidik jari si jarwo. Ya apapun itu. Ini kan simulasi. Iya ini simulasi. Mereka biar lebih tergambar saya mau izin minta bantuan Wendy. Silahkan silahkan. Misalnya anda menjadi korban ya. Korban. Wendy bisa tidur mengikuti bentuk ini. Oke. No problem. Karena ini harus di.. Tos dulu dong. Tosnya.. 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 Iya coba kamu jadi korban? Coba.. Seandainya ini korban, apa yang kamu harus lakukan Roeima? Coba.. Coba, tadi apa yang sudah disampaikan oleh mas Andika? TKP nih ah lagi latihan menyeruduk-nyeruduk aja lu ngapain ya Musur nggak bisa dibuka ini eh iya Iya mas silahkan Mas ada karung basah nggak benar-benar buat matiin mobil masih nyala keren lebih mobil sendiri loh hahaha saya telah menilang beliau angkot ini parkir di tempat dilarang parkir Kenapa angkot ini kenapa jadi angkot ini parkir di tempat dilarang parkir Pak jadi bikin macet ke belakang-belakang seperti itu melanggar rambut-rambut lalu lintas ada P dicoret itu dilarang parkir Mas jadi Mas harus saya bawa dulu ke kantor untuk dimintai keterangan ya ini mobilnya Mas angkot ini yang angkot-angkot lebih semalam ini rame banget angkot Pak angkot ya ini punya dimana dipasar Kenari bukan bukan lampu-lampu ini ini dalamnya bener-bener didesain sendiri iya di modifikasi sedemikian rupa biar apa Mas dan menarik penumpang biar menarik penumpang tapi akhirnya penumpang menarik 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 kita lihat kita explore dalamnya coba kita cek ada tiga layar monitor ya di belakang ada TV gede banget nih bisa nonton nih Wow ini penumpang bisa nyaman meskipun perjalanan jauh kebetulan ini trajeknya panjang juga kemana dari Cicuruk sampai balikpapan habis berapa ini modif ini sisaran 50 50 juta ini keluarga kata-kata nggak makan setahun belak-belaknya dong aduh ring 16 loh tapi memang kalau jadi penumpang sih nyaman banget sih duduk di iya tapi kata kameramen katanya kalau naik angkot ini sendal sama sepatu kudu dilepas Iya kotorin dong Iya Oh ini sebenarnya buat duduk enggak sih buat emang buat ketakan buat kaki-kaki Oh buat kaki kalau mau naik misalkan dia naik dari sini nih sendal yaudah dicopot dia naik kaki-kaki selanjang tuh kaki-kaki masa nyeker orang tua nyaman banget di dalamnya ngantuk dia lagi mikir apain opa gua gua giniin kata dia gitu enggak idenya dari siapa ini bikin begini idenya dari dari hobi 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 manak mobil tadi ya kalau nggak nari ngorongnya situ lembang bro itu bikin kursi nyaman begitu nggak takut takut apa takut jadi rebutan politisi waaah beda kursi beda kursi beda kursi ada nggak ada SNK nya pun nggak ada ada cuman udah kecuci jadi nggak enggak ada hurufnya tapi kalau angkotnya dibikin begini tarifnya beda nggak sama aja sih Oke komandan ini izin saya bawa aja ke area depan kantor nanti biar ini sekalian langsung saya yang nangkep iya kenapa Andi kenapa Andi ke tugas investasi investigasi udah mulai ngantuk tugas investigasi saya nangkep komandan jangan gitu dong tidak adil not fair baik nantilah kapan waktulah saya kasih kabar waaah Bang Soleh ayo dong Bang aku mau pulang habis pulang kerja oh ini yuk calon lu yuk ini pak komandan ngapain disini lu yang ngapain disini kita lagi tangkep ini jangan ditangkep ini angkot langganan saya ini biasa nganterin saya dari pasar musik ke studio alam waaah ini angkot kesayangan saya ngapa ditangkep jangan suka pada usil orang lagi cari rezeki main ditangkap aja kebiasaan suka pada nilang-nilang begini nih emang ngelantar rambu ya harus ditilang kamu nggak papa basah banget mas basah banget rembes itu muka emang tiap pulang kerja naik angkot ini iya saya naik angkot ini jangan-jangan nunggu di depan rambu ini nungguin ayu pulang iya nunggu iya saya langganannya ini tuh saya nyaman kalau naik angkot ini preman pada nggak berani masuk kok bisa gitu ya iyalah soalnya kalau masuk dalam ya ikutan joget waaah pak jalan lu pak komandan ini senter pulang naik kapan ini nanti gampang yang penting kita harus proses dulu eh mohon maaf bisa agak lebih cepet ini si abang kayaknya udah mulai keserota sama Hexos nih nggak nggak bisa ini tadi komandan udah nyuruh saya untuk bawah buat investigasi lebih dalam kan ini pelanggarannya cukup banyak ini kendaraannya tidak memenuhi spek yang bener nggak bawa surat-surat Markirnya juga tadi salah di tempat-tempat. Lu gak perlu surat-surat? Tinggalan. Tinggalan gimana sih lu? Kan. Buru-buru kan tadi? Yaudah gak usah keringetan. Ini sambil mumpung ada orangnya, saya mau nanya berapa harga opit lu nih? Ya! Yoshiolo! Sorry lagi gak ada waktu. Apain lu? Nyari-nyari kesalahan orang. Gua dia juga. Kagak! Gua butuh ngobrol deh sama lu. Sorry lagi gak ada waktu. Apain lu? Nyari-nyari kesalahan orang. Wah! Gua dia juga gak? Kagak! Masuk, masuk, masuk. Pantesan lu jadi intel, gak jadi basarnas. Gak jadi timsar. Kenapa emang? Timsar kan nyelamatin orang, lu nyelamatin karir sendiri. Eh! Dari awal kantor ini berdiri, lu kan ngelamarnya sebenernya jadi intel kan? Iya. Tapi gak keterima. Yang keterima gua. Iya. Itu karena dasarnya intel itu harus bekerja secara rahasia. Lu mana bisa jadi intel kayak gue? Orang mulut lu aja lemes. Gua udah capek ngomong pukul-pukulan aja lah. Wih! Wih! Oke, sebelum kita berantem. Gua mau ngasih tau lu sesuatu. Apa? Lu liat nih. Nih. Tuh. Emang nama gua doang yang terbaik? Terbalik! 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 Maksud gua lu tuh kenapa sih iseng gitu sama karir gua? Ya udahlah biar! Wah! Gila! Kasar banget lu depan channel lu! Apaan? Gitu. Gitu. Dia cari-cari masalah nih Ki. Cari-cari masalah apaan sih? Kesenggol dikit jatuh lu injaki lu. Ngapain lu? Diving. Masih mau berantem? Masih mau berantem? Lu tepon polisi nih. Kan kita polisi? Kan kita polisi? Halo lu depan polisi. Engga dia ngajakin ribut. Tiba-tiba ngajakin bukul-bukulan. Apa coba maksudnya? Eh! Ada donat disemutin. Apa? Cakep! Ngapain sih gua direbutin? Eh! Kenapa ribut-ribut? Bukan ngerebutin eluuu. Rap-lapnya tuh Surya ngiri karena... Apa itu? Karir gua lagi melambung. Ki lu tanya dia sama temen lu. Eh mantan lu. Eh gak tau dia apa. Eh! Tanyain dia lagi kerja apa panjat pinang? Kok panjat pinang? Kerjaannya nginjek orang supaya lebih naik lebih tinggi lagi. Engga Surya ngiri aja kan biasanya selama ini dia jadi anak emas. Sekarang komander lagi merhatiin gua banget gitu. Ngiri aja sama posisi gua yang baru. Ngiri. Balancing kalo ngiri lu. Yeay! Mobil kalian! Gue nangkep orang yang ngelanjutin kasus dia. Gua sampe buka Google. Udah gak usah ngadu jadi ribut gak? Engga bentar. Bentar lu ngelanjutin orang. Iya. Terus tapi yang dikas. Yang ngelanjutin kasus dia. Lu udah buka Google. Udah buka Google. What? Nyari dimana keadilan. Lu ngari keadilan? Iya. Disini? Kok di tangan? Ada gak? Engga ada. Emang gak ada keadilan disini? Hahaha Hemang Das Ą Itu gatumu apa sih? Dateng dateng ke buku tangan. Kok apa? Engga boleh? Boleh. Boleh. Tapi ntar ip unik spatula. Apa itu? Engga ada disini Hahaha Apaan sih? Aneh banget Udah udah gausah ribut, jatain masing-masing lagi nih ya Iya ngajakin ribut Lu kalo ribut berdua yang ada tau gak apa? Muka komen makin kinclong Kok bisa? Ya kayaknya kan lu jelat-jelatin melulu Waaaaaah Helah helah helo Weee Polisi kok kerjanya tubir mulu Tubir Bistamanya itu indah bro Weee Lang Lu kayak rapper bulgaria begitu Hahaha 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 Semua rapper juga gini Siapa? Bukan cuma bulgaria dong Ada-ada rapper di bulgaria begini Hahaha Lu ga padahal begini dah Hahaha Mau nyanyi bro? Hah? Mau nyanyi? Mau menghibur temen-temen di lapas lain Lu mau keluar buat menghibur orang lain Iya Lu ga bisa keluar lu kan tahanan kriminal Yang bisa keluar kan cuma tahanan koruptor Waaaaaah 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 Emang nih yaki Ya emang Ya emang Hahaha Hahahaha Hahahaha Apa ini? Tadi ngomong apa? Hahahaha Lungan nih Mak Opoles malah lu ya Cuk Tepuk doang ya Enggak selama ini gue gak pernah denger suara lu Emang lu bisa nyanyi? Ahem Kita berbicara tangan nada dulu aja bro ya Saya mau 1-7 itu ya Oke Do, re, mi, fa, sol, se, fa, tu Waaaaaah 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 Makasih ya Makasih Do, re, mi, fa, sol, la, si Waaaaaah 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 Do, re, mi, fa, sol, le, ram Soleram 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 Masuk bro Waaah Waaah Gua mungkin gak bisa sebagus itu ya Iya Tapi mungkin ini bisa kocak lah Do, re, mi, fa, sol, le, soli, huuuu Waaaaaah Soleram 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 So, re, mi, fa, la, botak Kepala botak Dari sol Dari sol Sol Dari sol Dari sol Solnya udah jauh bang Bukan sol sepatu Sol kada Maru dari sol Iya Eh saya cari dulu ya Komandan Rambutnya keren banget kayak aktor kore Komandan Maaf nih saya mau nanya Rambutnya berantakan gitu Berangkat kerja naik pelain pok Kalau ini sebenernya termencil dari polisi-polisi korea Ooooo yeah Berarti pokor ya Hah? Berarti pokor 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 Ini kejadiannya sebetulnya misterius Oh Jadi malem-malem waktu saya tidur Begitu saya bangun saya merasa ada yang jambak-jambakin Begitu saya bilang wah begini Boieaah Kenapa itu bisa begitu Ya, saya gak ngerti juga. Tiba-tiba bangun-bangun stylish. Bapak tidur dilutut. Mas Yano gak tidur. Kasih ada di tebet mas Yano. Pak Komandan tolong dong Pak Komandan. Siapa? Lah Brodery. Tidak bisa yuk. Kok Brodery lu kenal? Nah ini yang jemput gua yang punya angkot sultan. Siapa namanya? Brodery. Eh Ginanjar mana ya? Lu kenal lang sama dia. Ini angkotnya punya TV Leedi itu Leedi. Leedi. Dari tadi gue pegang tangannya. Kayaknya dia lagi megang board dah. Biasanya megang board. Dan ini kenapa? Ya ini melanggar. Jadi dia parkir. Ya sur ya betul ya. Ya komandan. Ya markir barangan. Pak Komandan. Dia ini angkotnya viral banget dimana-mana terkenal. Oh iya? Ada buktinya nih saya kasih lihat nih. Mana? Ini terkenal banget angkot dia. Nih sini. Sebetulnya bukan persoalan bilang atau tidaknya. Tapi kan anda melanggar. Itu harus kita proses. Ini bentuk sebuah kedisiplinan. Seperti itu. Yaudah lah maafin aja. Baru sekali audionya mau dicopot-copot. Saya juga nggak dicopot. Dicopot-copotin audio siapa? Yaudah Pak Komandan. Gue copotin tuh gue jual. Lima enggak dua gitu. Enggak lah. Pak Komandan. Saya kan mau diantriin dia. Lang ini kan proses hukum. Jadi kita harus tanya-tanya dulu bang dirinya. Iya. 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 Iya kan grogi. Jangan dimatikan lah kreatifitasnya. Jadi jangan grogi. Gue usah takut Pak Komandan. Gak apa. 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 Iya. Wah ayo mungkin. Nanti kalau dapet apa kabarin saya ambil minit. Nah iya. Nah iya biar dia nggak tegang gitu. Eh apa sini. Temenin. Iya. Bang Dedy tegang ya. Jangan ulang. Yuk biar nggak tegang. Bikinin es teh manis panas. Esnya. Esnya di depannya. Es teh manis panas. Maunya yang dingin apa yang panas. Yang dingin kalau ada. Yang dingin kalau ada. Yang dingin kalau ada. Udah panas lihat rumah Komandan. Oke siap. Terusnya bikinin kan. Yuk bang Dedy ya. Kita tanya-tanya aja ya Komandan. Kita BHP dulu ya. Oke. Namanya Dery. Kemudian pekerjaan sebagai. Supir angkot. Supir angkot. Supir angkot. Ini kedua kan sama Tom. Tom and Jerry. 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 Wow. Ini angkot milik pribadi. Ya. Terima charter nggak. Terima. Berapa sekali kalau di charter. Misalkan. Tergantung jarak sih. Apa? Gantung jarak. Gantung jarak. Gantung jarak. Gantung jarak. Nariknya biasanya di daerah Bogor. Ya di Bogor. Kalau ke Jakarta berapa charter? Kalau seharian paling sekitaran 800. 800. Pernah nggak di charter ibu-ibu pengajian terus minta. Ya rame gitu. Joget gitu di dalam. Pernah. Pernah juga. Pernah. Paling kalau yang. Coba ibu-ibu gitu mah. Koksida. 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 Marawis. Marawis. Marawis ya. Nah kan ada TV ini. Dalam. Betul kan ada TV kan. Penumpang pada konsen gitu. Ya. Antara. Ah tadinya mesti turun di perapatan. Gara-gara nonton TV. Kelewatan. Ya. Kebanyakan gitu. Iya kan. Keasihkan nonton TV. Nah itu kan. Membuat penumpang jadi terganggu. Atau kejebak gitu. Iya. Salah sendiri. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak gitu kan posisinya gini. TV-nya di belakang kan. Jadi dia gak melihat tujuannya. Jadi gini aja. Makanya besok siapin sepion juga di sampingnya gini nih. Jadi dia tahu dimananya. Tapi banyak kejadian seperti itu. Kelewatan gitu. Karena masih gak nombang. Sedang ya. Pada tidur. Ake kanak kalau di. Kasih musik. Masih musik. Kalau ibu-ibu bawa anak, di pangku bayarnya setengah. Masih, kadang-kadang nggak bayar. Oh iya, anaknya nggak bayar ya. Padahal duduk gitu. Nah kalau ngomongin masalah angkot, ada juga kan kemarin-kemarin tindak kriminal diangkot. Ada yang hipnotis, ada yang nyopet. Anda bertindak juga nggak ketika lagi ada... Ya apalagi barang-barang di situ mal, ada TV. Iya. Nggak tak, kalau mau itu. Kalau di jalur cicuruk sih aman. Aman ya. Dalur cicuruk aman. Masih ada nggak cewek-cewek yang kalau turun angkot tentup depan belakang gitu? Pake kenek apa sendiri tahu cerayaknya? Sendiri sih. Karena biasanya kenek itu artikulasinya kurang jelas. Mana? Kopi, 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 kopi. Oh, mana kopi. Yaduh, yaduh, yaduh. Ya terus, ya terus. Yaduh, yaduh, yaduh. Kan jauh, kan jauh, kan jauh, kan jauh, kan jauh. Kan jauh, kan jauh. Gitu artikulasinya kurang jelas. Cukup. Rapet belakang, rapet belakang. Rapet belakang. Oh, rapet belakang. Iya, iya, iya. Gitu sih. Kan kalau aku tuh 46-46 ya? Iya, 46-46. Masih. Dengan modifikasi begitu masih muat. Masih 46. Ngebet-ngebetan. Oh iya, bener. Mas Dery kan nyetir nih. Berarti di belakang mas Dery persis ada orang lain. Iya. Pernah gak lanjutnya tiba-tiba di jahilin? Iya. Pernah. Atau enggak? Atau enggak mas Dery nih? Mas Dery lagi ngejar setoran, lagi ngebut. Terus tiba-tiba dia pengen gini. Tebak siapa? Iya. Ayo tebak. He's tebak. Pernah. Pernah. Cual lagi tuh? Paling kalau itu ibu-ibu jangan terlalu ngebut. Oh. Ibu-ibu itu biasanya ngebut. Oh ya. Tapi angkut-angkut gitu tuh ada kontesnya juga loh ya? Ada kontesnya. Kontes modifikasinya ada juga kan? Ada. Enggak. Buat angkut itu kan? Enggak. Pernah ikutan? Pernah. Pernah menang juga? Alhamdulillah menang terus. Yang dilihat modifikasinya, keindahannya atau kenyamanannya. Karena kita-kita yang duduk berdua di depan nih. Suka nyangkut, dengkul sama persneling gini. Menang. Apalagi kalau udah gak ada karetnya, gak ada oli ya. Apalagi mau ngomong-ngomong gigi, dak 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 dak. Permisi kia. Apalagi kalau ngejar-kejaran. Iya. Gendeng puluh kita. Tapi biaya service angkutnya berapa? Kalau itu mah habis sih. Sekitar 50. 50 juta? Untuk modifikasinya. Tapi udah balik modal belum? Alhamdulillah udah sih. Oh. Ah baru service angkutnya berlagu. Saya udah smash angkut biasa aja. Wah ya. Service dan smash kan? Masa. Oke deh. Kalau begitu Derry sementara mungkin kita taruh di ruangannya Gilang dulu. Kemudian. Biar saya susun berkasnya dulu. Oke. Sementara gak apa-apa ya. Kita amankan dulu ya Mas Derry ya. Ya. Oke. Mas Derry ikut sama saya dulu ya. Oke biasa di shower dulu. Komandan. 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 Untuk requestnya bareng sama petik mangga gak? Komandan. Komandan. Saya lulusin kenapa jadi Dikeimus. Heike Lebaran. Siapa Wen? Ini kantor apaan? Kantor polisi pak. Kantor. Silahkan duduk pak. Siapa ya? Hah? Boleh? Gatau dia punya hidup. Tanya aja. Ada yang antar. Ini jelasnya gimana? Boleh duduk gak? Oh boleh boleh boleh. Mau dicukur. Oh dicukur udah habis. Udah habis. Mau dicukur. Apalagi dicukur. Oh sebelah sini. Maaf pak. Boleh saya pindahin sebelah sini. Oh kemana kemana? Nah. Oh oke. Enggak nih soalnya. Saya punya tak itu viral. Mah? Mahal. Oh iya iya iya. Kalau saya marah tuh gak bisa ngomong. Iya iya pak. Kaget. Jadi gak bisa ngomong. Pak mau langsung refleksi atau? Bukan. Eh bukan. Bukan. Kita tanya ada masalah apa gitu pak. Ini gini. Jadi ini bapak ini adalah juragan angkot. Yang baru saja kita tahan. Oke. Yang angkot yang viral itu. Enggak sembarangan kan angkot saya. Enggak sembarangan pak. Tapi kebetulan kita tangkap sini karena parkir sembarangan pak. Sapi. Diri. Diri pak. Yang nangkap Sapi. Ini pak. Ini pak. Ini pak. Saya yang nangkap ini pak. Saya yang nangkap ini pak. Ini pak. Bapak keiklan nyaman dulu ya. Saya pindah yang lebih enak. Uji nyali. Uji nyali. Uji nyali. Uji nyali. Uji nyali. Jadi. Beliau saya amankan. Karena. Parkir di tempat yang tidak boleh parkir pak. Kenapa? Di WC. Bukan di WC dong. Masa pasti parkir di WC. Bukan. Ya kan gak boleh. Ada pengatangan boleh parkir. Kenapa gak parkir. Terus orang lagi. Ini tiba-tiba angkot dong. Itu gak masuk aku. Tapi bapak ini bener. Gak boleh parkir di WC. Ini pintar. Ini pintar. Gak boleh. Itu cuma di WC. Betul gak? Iya. Betul pak. Karena di depan. Ada tanda dilarang parkir. Tapi beliau. Dari ini parkir di bawah. Dan itu angkotnya punya bapak? Iya. Gak kelihatan. Bos. Duragan. Emangnya gue supir. Iya. Maaf pak. Dengan bapak siapa saya bicara? Saya sih kadang-kadang dipanggil Siddiq. Kadang-kadang dipanggil Agus. Tergantung suasana. Kalau sekarang maunya dipanggil apa pak? Apenat nih. Enak nih gimana? Enak nih gimana? Bapak. Bapak? Bapak? Iya gue bapak sama saya ibu. Iya iya. Iya bapak. Namanya siapa? Bapak mau ngomong apa? Bapak. Bapak saya. Hah? Bapak lo. Ini bener polisi. Nama bapaknya dia. Nama bapaknya dia Pak Selamet. Hah? Bapak namanya siapa? Pak Selamet bukan? Tapi bapak lo nama siapa tadi? Selamet pak. Kok sama sama gue? Hah? Jangan-jangan Wen. Jangan-jangan? Apa pak lo? Sama gue bandel. Bukan gitu kesimpulannya. Maksudnya suka main gitu. Nongkrong nongkrong. Begini nih. Berarti kita sepakat. Kita panggil bapak ini. Bapak Selamet. Yaudah kalau gitu kita interogasi pak. Kita minta data-data pak. Ada pak. Kita minta data-data pak. Untuk kita tanya-tanya dulu. Penelitian lebih lanjut pak. Supaya nakbul bapak bisa dilepaskan. Iya. Kisahannya ringan mungkin. Iya iya iya. Biasanya juga. Dapet vaksin. Semuanya kecil lengkap. Iya iya iya. Kira-kira kita akan makan. Betul pak. Jalan mana nih? Sini pak. Kalau nggak bapak lewat sana. Nah kita lewat sini. Kita mulai ya pak ya. Ya boleh boleh. Nama lengkap. Bapak Selamet Raharjo Jarot. Betul. Betul. Pak Selamet. Ini berapa lama bapak anda menjadi mandor angkot? Sebetulnya udah lama. Cuma terkenalnya baru-baru aja. Hmm. Karena angkotnya viral. Viral tadi. Kok dibolehin pak? Modifikasinya. Itu kan modalnya dari bapak. Itu beneran. Iya. Tapi dimodif-modif sama supir bapak. Sampai kayak gitu. Nggak penting. Nggak penting. Kreativitas di atas segalanya. Wow. Gak penting. Gak penting. Tapi kami mendapat laporan pak. Modifikasinya mobil mas Dery ini sudah berlebihan. Apa nggak curiga uang 50 juta? Bisa aja itu diambil sedikit demi sedikit dari uang setoran angkot. Iya. Penyakit nih. Wow. Curigaan. Wow. Orang harus percaya. Oh. Dengerin. Kreativitasnya Dery harus dihargai. Menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut. Menurut-menurut-menurut-menurut. Ya kan kerjaan gue intens. Bukan masalah gitu. Tapi itu duit 50 juta lho pak. Sama. Kecil. 50 juta kecil. Kecil. 20 juta gede. Kebalik. Kebalik dong. Kebalik Budi Doremi. Kebalik Budi Doremi. Ya mon maf. Kita bawanya seperti ini. Supaya bapak juga relax menjawab pertanyaan kita. Oh ya. Tapi kita juga gak main-main dengan pertanyaan kita. Oh ya. Maaf kalau saya lihat dari samping bapak ini sepertinya kayak pemain film aktor legend ini. Ini senior nih. Betul. Saya udah perhatikan dari tanya. Ini kita lihat fotonya beliau. Foto masih muda. Luar biasa sih. Kenapa bapak ini milih yang jelek gitu. Oh. Aduh. Keren dong. Bagus deh. Enggak cantik om cantik om. Hei. Yang kanan yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Om saya jujur ya om. Kalau ngelihat foto ini om sekarang. Saya bilang om lebih ganteng sekarang. Itu gue demenah. Demenah. Gak ganteng berpikiran gitu. Om tapi jangan gare. Ini foto yang kita tunjukkan bukan foto om sebenernya. Ini fotonya si Derry tadi. Om selamat. Om selamat. Om selamat. Ini umur berapa om? Om ini pemain film juga om sebanyak. Oh ya. Ini namanya ibu. Tuti Indra Malawan. Oh ya. Dia yang ngajarin aku. Baca. 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 Oh. Oke oke. Baca itu penting. Betul. Ngelatih imajinasi. Betul. Tapi amba pengetahuan. Tapi ngomong-ngomong ganteng. Tadi kan komandan bilang. Lebih ganteng sekarang. Sekarang iya. Aura kegantengannya lebih keluar kan. Iya. Saya mau nanya balik nih sama. Om selamat. Om selamat. Minta komentarnya aja. Kita kan kebetulan punya foto komandan yang dulu. Sama yang sekarang. Mana sih itu kapan sih. Iya. Sekarang kita bandingkan dengan foto komandan. Iya. Coba Om. Gini. Andre. Saya muskola mahasiswa. Juga. Karyawan. Juga. Karyawan. Karyanya ini. Lima jadi polisi. Lebih ganteng dulu apa lebih ganteng sekarang. Ini kenapa ngomongnya gini. Ini sebelum masuk ke polisian. Dulunya bandar Om. Lain kerja saya muskisi. Lain kerja saya muskisi. Betul-betul. Tapi emang rata-rata orang tuh lebih ganteng pas ketika udah tuanya. Om selamat tuh saya bilang lebih keren sekarang loh. Beneran Om. Saya tuh ngeliat Om selamat tuh. Wah saya bilang gue mau tua. Ini Om. Liat tuh. Gokil. Gila kayak pemain ini Meksiko ya. Iya ini kayak gak keliatan Om ini selamatnya. Kayak di luar Meksiko ya. Iya iya iya. Segue Farah kayak. Segue Farah. Segue Farah masa. Iya masa. Nih. Kalau agak kemukaan dikit aja. Jadi Mas Adam Inul ini. Komisnya tebel. Tebel loh. Ini tebel lagi nih. Wah ini makin karakternya udah kebentuk nih Om. Intelektual. Iya. Pakai kacamata. Iya kan. Dulu masih bodoh gak bisa. Iya iya iya. Begitu pinter dikasih kacamata. Iya. Tapi kayaknya Mbak Kristina Kim udah mulai males dengerin Om. Baik deh. Dia mikir. Emang dia mikir tuh. Ini kayaknya Mbak Kristina. Tante Kristina tuh kayak lagi ngantuk. Om gini. Eh bangun malah tidur. Buka. Iya. Pidato. Orang pidato. Aku dengerin bener di intelektual. Iya betul. Christine. Bangun lagi tuh kan. Oh iya betul. Itu mas adegannya gitu. Oh adegannya itu. Nah sekarang coba diilustrasikan ini kira-kira lagi ngapain nih? Ngomong apa nih? Bukan. Lo mandi apa belum? Belum. Oh gitu. Terus jawabnya. Ih belum tuh. Bukan. Lo udah mandi belum. Atau aja tau aja gitu. Kalo gue bilang nih Om Selamat lagi ngomong gini. Hati-hati depan gue tuh. Kok iya? Iya. Iya. Bener. Kalo menurut gue bukan gitu. Gimana? Dia bisik. Pulang bareng bisa kali. Iya. Itu misalnya. Mbak Kristina ngomong apa? Ah bisa aja apa? Iya. Iya. Padahal. Om Selamat cuma ngomong gini doang. Christine. Hakim. Iya. Bapak lu jaksa. Gini. Ini namanya ketawa ya? Iya. Buyon. Buyon. Aduh. Oh kalo ini. Kalo ini. Wah. Itu tante sama Tuti. Tante Tuti tuh. Tante Tuti bilang gini. Selamat. Selamat. Kita selfie yuk. Selamatnya bilang. Ketinggian. Oh mega. Oh Tungsis ya. Tungsisnya ketinggian. Oh ini Tungsis. 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 Nah. Mbak Tuti ngomong gini sebenernya. Udah mulai keliatan belum? Masih. 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 Geremet-germet nih. Itu mungkin. Tengah. 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 Coba coba. Coba coba. Ini fotonya terlalu padat. Iya. Kejadian. Ini fotonya terlalu padat. Kejadian sebenernya di bawahnya ada motor balap. Ini umbrella girl. Oh. Selamat. Tengah motornya. Aduh. Andika, Andika. Coba Andika. Ini Tante Tuti lagi nanya. Ini gak nyampe-nyampe sih met. Pegangan. 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 Apa yang dibilang? Hei. 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 Oh mau ke depan nih. Lepas yang depan nih. Hei. 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 Lo pintu udah dibuka. Itu kami buka. Masuknya lewat sini. Saya sengaja. Saya sengaja. Ini ada preman ngarangin di depan saya tadi. Lo pintu. Pintu udah dibukain. Lo lewat sono. Lama-lama gue kasih jalur Tamiya. Lo biar lurus. Dan begitu ada orang tua. Ini yang sakit siapa? Enggak ada yang sakit. Ini katanya minuman kesukaannya om. Bener gak? Kopi. 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 Masuk ke? Masuk deh. Kecap gak aku pake air. Kecap asin kali. Kecap kasih es baku enak aja. Jatuhnya kuah semur om kalo kecap. Ini kan kantor polisi. Satu orang bisa makan berapa pisang? Ayah. Satu orang bisa makan berapa pisang? Kan ada 5. Paling minimal kan dua, betul gak? Betul ya. Maksimal ya? Iya, maksimal. Kalau lima kan gue monyet hatinya. Oh, enggak mah. Enggak ada yang maksudnya. Tolong pertanggung jawabkan. Enggak ada yang bermaksud begitu. Tadi katanya om ini paling suka minum kopi, sama buah, pisang, sama jeruk. Bener gak tuh om? Hmm? Apa yang dibilang sama om? Hei! 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 Om mau ke depan nih, lepas yang depan nih. Hei! 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 Iya bener ya di depan. Ini artinya om selamat ini hidupnya sehat. Iya. Karena makan makanannya selalu seperti ini. Duh. Tapi om, om katanya ternyata dibalik ke aktoran dan kepiawannya dalam ber-acting. Ternyata om ini termasuk orang yang takut kalau disuruh nyanyi di depan kelasnya. Aduh. Dan lagunya cuma satu, Maju Tagentar doang. Hmm. Apa karena kelasnya waktu itu kelas 6? Bener. Dari mulai SD kan ada pelajaran menyanyi tuh. Iya betul, biasanya selalu ya. Menyanyi depan kelas. Nah terus kan papan tulisnya tuh pakai cagak tuh ya kan. Belum pakai yang sekarang. Gak ada. Jadi gimana ya supaya ngumpetin malunya kan. Jadi di belakang papan tulis ya. Nyanyinya? Maju Tagentar. Lagunya itu terus om? Dari SD, SMP, SMA. Lagunya Maju Tagentar? Maju Tagentar. Di belakang papan tulis. Maksudnya di belakang papan tulis kan? Bukan. Aku gini. Juta Gentar. Ngilangin deg-degan. Oh. Kira-kira gitu. Tapi lagu yang lain tau sebenernya kan? Sebenernya tau. Cuman kita kan rendah hati orang. Oh. 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 Eh. Jangan ketawa. Iya bener-bener. Itu tetepan itu bilang begitu tuh. Makanya kalau dari om bener tuh waktu sekolah Maju Tagentar. Lalu dari kecil udah nyanyi lagu Mandul. Mas anak kecil lagunya Mandul. Jelas-jelas dua kursi. Jadi memang saya pemalu. Iya. Pada dasarnya saya pemalu. Pemalu. Tapi bisa jadi aktor. Iya. Dari seorang pemalu jadi bisa jadi aktor lho. Pemalu itu kagak diajak apa-apa. Kecil lagi sih waktu itu. Basket nggak laku. Apalagi pawai kan. Pada tinggi-tinggi. Gue paling kecil. Tapi rupanya. Orang yang nggak laku itu. Belum tentu nasibnya jelek. Hmm. Karena orang yang nggak laku itu. Ngapain lu rumah lu di bedah. Orang yang nggak laku lu nasibnya jelen. Ternyata yang nggak laku itu. Karena kerjanya tugasnya nunggu baju seragam. Kan mereka main tuh. Sambil nunggu baju. Pandanganku ke arah kemana-mana. Aku merekam semua masalah. Yang baris kagak pernah bisa merekam. Yang lagi main nggak pernah bisa mendengar. Jadi gue terima kasih sama Tuhan. Untung kagak laku. Masya Allah sangat filosofis kali. Jadi dari hasil yang dilihat dan direkam itu. Di implementasikan ketika menjadi aktor. Kan begitu aku tau. Ada rapat nih. Kayak dia nih. Gue nggak ketemu lah. Bukan. Eh sorry ya bukan. Aman. Aman-aman. Nggak apa-apa. Itu banyak si orang kayak lu. Lagi. Jadi ketika rapat. Selamat bagaimana? Tinggal buka aja tadi Udah selamat itu ternyata Pengamat ya Ternyata selamat itu mendengar semuanya Karena gue pengamat dan mendengar Lama-lama gue lihat cantik juga kan Ini apa? Sumbangan apa? Bukan sumbangan Bukan sumbangan Nah semua-semua yang bawa ini sumbangan Kalau bukan legend gue Jadi ini aku bawa fakta-fakta Soal Om Selamat Apalagi Pertama Om Selamat tuh suka banget sama Pramugari Oh Pramugari Oh Pramugari Gak suka mah gapapa Bu bukan di gosip Bu Ini yang namanya ikatan suami-suami takut Pramugari Ya Langsung ya Ini apa nih? Charlie Chaplin Oh Charlie Chaplin Topinya Charlie Chaplin Harusnya hitam kan Ya gak tau kan gak berwarna Charlie Chaplin dulu Topinya hitam terus rambutnya belah tengah Hmm Bukan Tapi Itu Charlie Chaplin Lagian sakitnya bukan ini Rolling Eh tunggu tunggu Kenapa Charlie Chaplin aku suka? Kenapa Om? Dia pikir Pelawak itu Enggak Pelawak itu Orang pinternya Dari orang segala yang pintar Saking pinternya Dia membolak-balik kata Hmm Jadi Charlie Chaplin bilang Puncak Tragedi Itu adalah Komedi Seperti kita sekarang Bang Cadi jadi lucu ya Iya Bang Cadi jadi lucu kan Karena tragedi Om juga suka Tom & Jerry Nah ini aku dengeri Maman ya Ya om Jadi selain Charlie Chaplin Om selamat juga suka Klasik banget ya Karena kan seru ya Antara kucing sama tikus Tapi kalo kucing sama drummer Jadi Tom & Jerry Wow Karena kalo kucing sama ager Jadi Tom & Jerry Iya Bukan Karena kalo kucing sama mata Jadi Tom & Jerry Nonton Tom & Jerry Iya om Karena kalo kucing ikut kontes Namanya Tom & Jerry Ayo 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 Bukan Tom & Jerry itu kan Musuh ya Iya Musuhan Lalu berantem ya Tetap yang enak Kenapa berantem aja indah Iya Iya bener Berantem aja bisa menghibur Betul Bagaimana kalo dia damai kan Betul Karena dia damainya pake salaman Jadi Tom & Jerry Kiki 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 Jadi Tom & Jerry itu perlu ditonton Yes Kita boleh bermusuhan Kita boleh berkejar-kejaran Tapi pada akhirnya Mereka sadar Aku membutuhkan kamu Dan kamu membutuhkan Betul Thank you